Intro Neng, sekarang kita lagi berada di Tanah Abang. Menurut kamu itu bahasa mana Neng, Tanah Abang? Menurut Neng, bahasa Betawi lah, Kang, Tanah Abang. Orang daerahnya banyak orang Betawi. Betul, kan ini berada di Jakarta, kan? Berada, ah? Tuh, Kang, kerupuk, Kang, lumayan, Kang. Makasih ya, Pak. Kang, tau aja ya, doyen kerupuk. Jangan kasih kerupuk. Oke pun dah, bener dah. Kan kamu bilang tadi ini bahasa Betawi. Iya. Kerupuk berada di Jakarta, Tanah Betawi ya. Ternyata menurut beberapa versi ya, aku sebutin satu versi ya, itu ternyata bahasa Jawa, Neng. Kok bahasa Jawa? Tanah tuh artinya ya, Tanah. Abang tuh cerita artinya merah. Jadi Tanah Merah menurut versi yang lain. Aku hanya cerita satu versi, kan? Itu, Neng. Oh iya, kita akan ngasih informasi sama para pungunya sejati di sana. Ada kuliner apa aja di Tanah Abang. Kita ubah-ubah. Neng, yuk. Oke food? Oke food. Nah, Neng. Iya, Kang. Hari ini kita mencoba ketemu. Eh, eh, sini. Yang ngomong tuh ini mulutnya. Ngapa melemin kaki? Karena, Kang. Kenapa kakinya gendutan sih, Kang? Kebanyakan jalan apa kebanyakan makan? Kaki gendutan. Ya diseimbangin, Neng. Badan begini, kakinya segini. Masa badan gini kakinya kecil? Memang meja. Kayaknya ada yang salah deh, Kang. Udah, gak usah ngebahas kaki. Nih, Pepi dapet info nih dari para pungunya sejati nih. Daripada ngeliat kaki, Pepi, kamu pengen gak ngeliat kaki di dalam mangkok? Maksudnya, Kang? Kaki di dalam mangkok dan menendang-nendang. Bu. Pengen tau, Kang? Boleh, Kang. Bentuknya seperti apa kaki di dalam mangkok dan menendang-nendang? Iya. Ayo, kebetulan udah agak deket tuh di situ tuh. Mana, Kang? Itu di situ, jalan. Udah, dikatanya deket? Jalan dulu. Jalan dulu. Jalan naik darah. Naik darah. Yuk, ah. Nih, kita masih di jalan. Apa sih ini, Neng? Apa, Kak? Jalan biak. Jalan biak raya nih. Seputar. Eh, kalau mau nge-rem bilang-bilang. Gak bisa, Kang. Kan kayak orang gak sadar, kan ngomong sendirian, kayak orang stres, kan? Gak kan, Pepi, jalan aja. Ya, kirain kan ngikutin terus, Neng. Tuh, cilok, Bang, Kang. Nah, Luri, kamu sudah mulai terlatih. Iya, Kang. Kamu bisa baca tulisan ini, nggak? Cilok, Tri-Rut. Tri-Rut. Salah. Salah. Cilok. Tri-Rut. Angkat tiga. Belakangnya, Rut. Cilok, Tiga-Rut. Dari Garut artinya, Neng. Yang belum Kang bilang dong, Kang. Seru, ya? Keren, keren. Cilok, Tiga-Rut. Bahasa Sunda, nih. Kreatif, ya? Dari Garut artinya. Comotin, Kang. Bodo. Pastikan. Di mana-mana ciri as-ciloknya dicolok, Kang. Ya, Pak. Jadi mana? Ya. Jadi kenapa namanya? Cilok, Tri-Rut. Aci dicolok. Coba ya. Enak, Bang. Enak, Juh. Bumbu kacangnya, agak sedas-sedas gitu ya, kasih kecap. Ciloknya, sensasinya kenyal-kenyal gurih. Cilok Tiga-Rut. Neng, rame, Neng. Iya, kan, Pak. Pak? Iya. Pak, namanya siapa, Pak? Harto. Harto, no. Harto. Pak, Pak Harto? Iya, Pak Harto. Pak, ini spesialis kaki sapi ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Murat semua, Pak. Kaki sapi semuanya ngeliat. Nggak ada daging, nggak ada apapun itu. Pokoknya kaki aja sebuahnya. Pak, saya minta yang ada susun-susunnya, Pak. Iya. Sekarang, Pak? Enggak, tahun depan, Pak. Pak, sering kesini, Pak. Sering. Oh, siapa hari, Pak? Iya, setiap hari. Dari muda. Sampai sekarang tetap muda, Pak, ya. Oh, iya. Mungkin efek dari kaki sapi, Pak. Street food Indonesia. Ini luar biasa banget, Neng. Jadi, semuanya emang spesialis kaki sapi. Terus yang bikin seru nih, Neng. Si jeruknya biar mantep dimasukin semua sama kulit-kulitnya. Mantep, mantep. Tuh. Saya coba kuenya, Neng, ya. Tuh, ada potongan tomat. Tuh. Pakai daun bawang. Sama si bapak tadi dipilihin. Jadi bagian-bagian urat-uratnya gitu urat kaki. Cobain dulu, ya. Enak, Pak? Belan. Jangan kebawain si bapak, loh. Bikin kesel, loh. Ada kentangnya dia, Neng. Kentang goreng dipotong-potong. Neng. Apakah bisa-bisa nyum? Kenapa bapaknya, Neng? Tidak aneh kalau bapak yang tadi sampai meremelek. Tensela makan. Sensasinya gurih. Terus ada dari asem-asem dari jeruk. Gurih asinnya tuh pas. Ada tomat juga. Sebagai pembalans. Alhamdulillah, Neng. Kenyan, Pak. Sob kakinya. Mantap. Keberatan, Pak. Pak, makasih, loh, Pak. Iya, iya. Sebelumnya ini kan para pengunya sejati di luar sana, Pak. Pasti penasaran. Ini lokasinya ada di mana gitu, ya, Pak, ya. Nih. Pepi jelasin sejelas-jelasnya. Sama kamu-kamu semua, ya. Antara ini jalan sangihe, ini jalan biak. Jadi ini jalan biak, ini jalan sangihe. Nah, di posisinya di pertigaannya. Ya. Biar lebih jelasnya lagi, dia di bawah pohon. Di depan ada penjahit. Terus, Taylor. Terus ada rantai ininya, Neng. Nih, ya. Jelasin, ya. Jelas, ya. Tidak kurang jelas gimana. Terus. Neng, tambahin, Kang. Boleh, boleh. Ada motor warna merah sama warna kuning. Parkir di pinggirnya, Kang. Neng. Iya, Kang. Itu bukan ngasih tanda-tanda jalan. Ntar kalau orangnya pakai itu terus pergi gimana. Nggak ada dong tanda-tandanya. Oh, gitu ya, Kang, ya, Pak. Bagaimanapun juga. Soap kaki si Bapak. Nendang. Ding, ding, ding. Seru, kan? Kang, foto yuk. Yaudah, Pak. Foto ya, Pak, ya. Nanti saya pasang Instagram, ya. Bapak teriak, yang jelas, ya, Pak, ya. Berubah Bapak bergerak di bidang kaki sapi. Bapak kasih tahu sama pengunyau sejati bahwa Bapak kaki sapi sejati. Satu, dua, tiga. Kaki sapi sejati. Assalamualaikum. Neng. Oke, Kang. Kemana, nih? Oh, kita motor lagi seputar. Ini tanah abang sama di daerah... Kebun kacang. Kebun kacang. Ada apa aja. Nanti kita akan gali. Di korek-korek kita cari-cari pokokan kuliner yang ada di sini. Oke? Oke, put. Kita alam punya. Yuk.